Halo guys, Assalamualaikum, welcome on my channel, Dian Del Hai guys, apa kabar kalian semua? Aku selalu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat Pastinya di era pandemi ini tetap jaga protokol kesehatan ya guys Hari ini aku mau share ke kalian memangkas miyana aku Dan sekaligus langsung pindah pot supaya dia lebih cantik lagi karena ini udah ketinggian guys Tapi sebelumnya kalian jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel Dian Del Let's go, langsung aja yuk kita lihat videonya, check it out Oke guys, kalian pastinya tau banget tanaman miyana ini lagi ngetrend banget Dan setiap kita pergi ke toko tanaman atau nursery itu selalu ada tanaman miyana Dengan bermacam-macam warna yang cantik-cantik Nah ini kebetulan aku punya yang warnanya kuning, hijau, dan ada abunya sedikit Dia tuh udah tinggi banget dan gak proporsional bentuknya sama potnya Makanya aku mau pindahin dia ke pot yang baru dan supaya dia lebih proporsional bentuknya Nah ini aku mulai gunting pruning dia ya Aku gunting Kayak gini, kalian gunting biasa aja Gak usah takut-takut karena miyana ini tumbuh suburnya cepet banget guys So kalian kalau mau ganti pot atau apapun itu Kalian langsung aja potong Gak masalah kayak yang di tukang tanaman itu kan pake pot-pot gede itu harganya lumayan mahal ya Mereka tuh caranya juga kayak gini guys Kalian tinggal potong-potong aja kalau udah gede Nah selanjutnya kalian siapkan air dan juga B1 ya guys Supaya tanaman kita gak stress Nah kalau udah potong-potong kayak gini Terus dipindahin ke pot itu bisa langsung cantik Kita gak usah nunggu lagi dia sampai besar Karena kan kita udah susun dia secara proporsional di dalam pot yang baru guys Nah jangan lupa siapin juga fungisida Supaya ngobatin luka potongannya ya Seujung sendok aja sih gak usah banyak-banyak Kalian aduk airnya Terus kalian rendam tanamannya Di dalam larutan B1 dan juga Larutan fungisida tadi Kayak gini kalian rendam beberapa saat aja Sambil kalian menyiapkan media tanamnya Aku pake skam bakar tanah dan juga kompos Kebetulan aku lagi kehabisan pot warna putih ini guys Jadi adanya warna hitam aku pakein aja gak apa-apa Nanti kan bisa di cover pake pot gerabah ya Dia juga akan jadi cantik Nah kayak gini kalian masukin aja medianya Setelah udah agak tinggi medianya Oh iya kalian jangan lupa tambahin furadan ya guys Karena ini musim hujan Jadi banyak banget binatang yang Ngedeketin tanaman-tanaman kita guys Ini tuh caranya gampang banget Kalian bisa langsung aja tanam Dengan cara kalian tusuk aja gini setelah direndam itu ya Rendamnya kurang lebih 10-15 menit cukup lah ya Nah karena dia belum ada akar Jadi dia masih letoy kayak gini guys Gak masalah Kalian tusuk-tusuk aja kayak gini Langsung ke medianya ya Ini tanpa akar ya guys Kalian bisa liat itu Yang tadi aku gunting Kalian masukin aja lagi Semuanya Daunnya Sampai dia Selesai dan rapi ya Kayak gini Ini ada 3 atau 4 batang gitu tadi aku liat ya Selanjutnya Kalian bisa siram dengan Larutan rendaman B1 dan fungisida Yang tadi kita udah buat Supaya dia gak stress Terus kalian bisa simpan tanaman ini Di tempat yang teduh ya guys Jangan terkena sinar matahari Selama kurang lebih 1 minggu Setelah 1 minggu Kalian boleh kenain sinar matahari Nanti Apa Pakai waktu 1-2 jam Selanjutnya Begitu terus setiap hari Jadi hari pertama mungkin 1 jam Hari kedua 2 jam Hari ketiga 3 jam Kayak gitu ya guys Supaya diadaptasi Nah ini Udah jadi guys Setelah 2 minggu Dia udah tumbuh subur Banyak daun baru juga Dan kalian bisa liat Dia udah berakar guys Tuh Kalian bisa liat akarnya Banyak banget ya kan Oke gampang banget kan Cara nanam Miyana ini Supaya dia langsung Rimbun di pot Thank you Yang udah nonton channel aku Kalian jangan lupa Tetap support channel aku Untuk komen Like Share And subscribe Channel diandel Thank you Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya Dadah Salam satu hobi Mua 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 Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya 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 Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya